Nah, kalau saya di rumah, anak saya melakukan hal yang seperti itu, nggak langsung saya putuskan gitu. Malah saya kacungin jempol kalau dia bisa kayak gitu. Bener tau, Mak? Ini peristiwa real ya, bener-bener terjadi di rumah. Saya, istri saya, sama anak saya yang kedua. Namanya Azizah yang perempuan itu. Masih kelas 2 SD. Masih kelas 2 SD. Ada Azizah. Sesuai dengan namanya gitu. Jadi orang yang, apa namanya, tangguh. Aziz, Aziz, Aziz. Jadi gini kejadiannya itu. Jadi saya lagi bertiga nih. Lagi pulang sekolah, bertiga. Terus saya lagi makan siang-siang gitu. Lagi ngumpul begitu, tiba-tiba dia bisik-bisik ke bundanya. Jadi dia deketin mulutnya ke telinga bundanya, ditutupin begini. Seakan-akan biar saya nggak denger kan. Dia bisikin. Terus saya langsung ngomong gitu. Eh, eh. Perasaan ayah udah pernah ngingetin belum ya? Kalau di sebuah tempat ada lebih dari dua orang, nggak boleh bisik-bisik gitu. Saya bilang, langsung deh pas dia gini. Dia ngelirik ke saya gitu. Oh, gitu ya ya? Yaudah ya, pergi aja dulu. Itu anak kelas 2 SD. Diingetin begitu, malah kita yang disuruh pergi. Bukan dia berhenti bisik-bisik ya. Kita yang disuruh pergi sama dia. Iya kan? Apa yang terjadi? Iya kan? Apa yang terjadi? Kalau misalnya saya nggak tahu, maksudnya nggak paham harus bersikap apa, kan enaknya digaplok anaknya gitu kan. Udah diingetin malah kita yang diusir gitu. Tapi apa yang terjadi? Di momen itu luar biasa. Saya sama bundanya ketawa langsung. Langsung ketawa, langsung. Oh, bagus. Yaudah gitu. Apa namanya? Yaudah ya, pergi dulu. Ntar kalau udah selesai kasih tau ya gitu. Ya kan kalau berdua ngapain bisik-bisik kalau ayah nggak ada gitu. Ya intinya, kakak mau ngomong lah ini urusan perempuan, kata dia gitu. Nah anak-anak saya kayak gitu. Karena apa? Saya juga biasa gitu. Kalau ngomong sama bundanya, tiba-tiba anak kan suka kepo gitu. Lagi ngomongin apa sih? Urusan orang dewasa. Nah dia juga ikutan gitu. Sama adiknya, sama adiknya lagi main gitu. Lagi main apa? Udah ya, ini urusan anak-anak. Nah kayak gitu, anak-anak kita kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Gara-gara tidak kurang dihargai sama orang-orang di luar. Iya gitu. Kalau saya pas gitu udah langsung, wah bagus banget. Pinter berarti ya gitu. Jadi biar nggak bertiga, harus dikurangin satu ya gitu. Kita gituin aja gitu, nggak apa-apa. Nah abis itu, ketika udah kayak gitu baru kita kasih tau. Jadi dihargai dulu baru kasih tau. Tapi kak beneran loh kak, kalau di rumah kita nggak apa-apa sih, ayah pergi. Tapi kalau di luar ketemu-ketemu, masa orang lain nggak apa-apa sudah pergi. Kita kasih tau gitu. Jadi dia tetap paham. Ya, ya gitu. Jadi tetap poinnya masuk. Tapi dihargai dulu, jangan langsung dikat. Nah ini anak-anak penuh begitu. Apa namanya, kemampuan berargumentasi. Bahasa sekarang itu debat kali ya gitu. Lebih positifnya argumentasi lah. Mengumumkakan pendapat ketika dia tahu apa yang dia yakini, dia berani menyampaikan. Ini poin bagus banget buat anak kita. Karena apa? Berapa banyak orang hari ini yang kemudian jadi orang nggak enakan, nggak berani menyampaikan pendapat. Ada perasaan-perasaan di empat sendiri. Ya kan? Jadi penyakit buat dirinya sendiri. Kenapa nggak berani mengumpahkan pendapat. Nah, anak-anak kita perlu. Nah, seorang anak hanya bisa berani mengumpahkan pendapat, kalau saat dia mengumpahkan pendapat, diapresiasi. Termasuk kita di kelas, ketika kita bertemu dengan peserta didik kita, dengan anak-anak kita, apapun jawaban mereka, ya, kalau saya, biasanya kalau ngajar, apapun jawabannya, nggak ada yang salah buat saya. Bagus, semua udah bagus aja. Anak-anak gitu. Jadi pede. Ngejawab tuh pede. Jadi kita bilang, oh bagus. Gitu ya. Ayo coba, ada pendapat yang lain. Nggak apa-apa. Jadi, kita tidak termasuk orang-orang yang menyalahkan. Kenapa? Karena jawaban anak-anak itu adalah, ya itu di level terbaik pemahaman dia saat itu, ya itu. Nah, kalau anak-anak udah dikasih tahu, salah. Apalagi pakai dimarahin gitu kan. Besok-besok disuruh. Nggak, nanti salah. Mulai takut, salah. Takut salah, menutup diri, nggak mau berpendapat, udah menutup, mati, udah kreativitasnya. Maka, bagus, 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 bagus. Gitu aja. Saya kan ada training buat anak-anak juga. Anak SD, kelas 1 sampai kelas 4, namanya happy Quran. Di situ, kita melatih anak-anak untuk berpendapat. Jadi, kita tanya apapun ke mereka, jawabannya apapun, kita kasih hadiah. Jawabannya, angkat tangan. Jadi, semua orang, rebutan angkat tangan. Karena apa? Jawab apa aja, dikasih hadiah gitu. Jawab apa aja, kasih hadiah gitu. Ayo, ini gambar apa? Gambar orang senyum, bagus. Kasih ada. Jadi, anak-anak tuh ceria, pede, ngerasa mampu, dan lain sebagainya. Ketika dia udah melihat dirinya seperti itu, percaya dirinya tumbuh, keberaniannya maju, dan seterusnya. Kita penting nih, untuk mengapresiasi, usaha dari peserta didik kita. Jadi, kalau bisa, udah, nggak ada yang salah. Mungkin masih sangat jauh dari kebenaran, nggak apa-apa gitu. Jadi, nggak salah sih nak, tapi untuk kebenar nih, jaraknya masih jauh gitu, nggak apa-apa juga. Terima kasih.